Hai tumbuhan kacang panjang tumbuh dari biji yang ditanam biji tubuh membentuk tunas dan akar tumbuhan kacang panjang kemudian tumbuh membelit ajir setelah ke sekitar tiga bulan tumbuhan berbunga lalu berbuah membentuk polong apabila kacang panjang tidak dipetik polong akan mengering lalu terbuka berdasarkan urayan tersebut gerak apasajakah yang dilakukan oleh tumbuhan kacang panjang tersebut jelaskan jawabannya jadi Hai gerakan yang ada gerakan yang ada pada tumbuhan pada tumbuhan kacang panjang kacang panjang yaitu yang pertama itu adalah gerak endonum gerak endonum karena bermula karena bermula dari penanaman biji dari penanaman penanaman berdasarkan biji hingga hingga tumbuh tunas dan akar hingga tumbuh tunas dan akar kemudian yang kedua itu adalah gerak ticmo tropisme ticmo tropisme ticmo tropisme karena tumbuhan karena tumbuhan kacang panjang tumbuh kacang panjang membelit ajir hingga berbuah membelit ajir hingga berbuah membelit ajir hingga berbuah selamat menikmati